Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang, KRKC versi 12. Kali ini kita bahas Ko, Shi, Kondo. Kalau Kondo itu mencampur, campur-campur, Ko itu urusan umum, dan Shi itu urusan pribadi. Sampai ngomong begini, kira-kira bisa dibayangkan apa yang saya bicara. Kalau itu ya, terutama kita sudah bekerja ya. Kita sudah bekerja, kalau kita kerja tentu saja urusan umum. Jadi misalnya saja kita begitu masuk kantor ya. Kalau di kantor saya, jam 9 sampai jam 5, itu sudah diikat ya. Diikat sebagai seorang kantor, seorang orang umum. Jadi tidak boleh, tidak boleh bicara di telefon, urusan pribadi. Jadi ya, kecuali ya, kecuali kalau ada kondisi darurat di keluarga atau gimana ya boleh ya. Tapi tidak boleh ngobrol-ngobrol senaknya gitu. Dan juga, maaf ya, maaf ya. Kalau ngomong ketat ya, kalau ngomong ketat, di dalam kantor, ngobrol-ngobrol sama-sama teman, selain urusan kantor juga sebenarnya termasuk urusan pribadi. Sebenarnya itu kan, owner atau yang punya perusahaan, itu bayar gaji. Ya, bayar gajinya itu kan boleh dikatakan per jam. Ya kan, per jam, bisa per menit. Ya kan, jadi kalau kita begitu mulai kerja, harus kita mempunyai perasaan bagaimana waktu kerja ya, 7 jam atau 8 jam, semua kontribusi ke perusahaan. Jadi untuk itu ya, promosi lah, untuk bikin dokumen lah, segalanya. Ya, seperti itu. Dan satu lagi, misalnya saja barang-barang juga. Ya, barang-barang juga. Mungkin ya, banyak orang pakai komputer. Ya, komputer dikasih dari perusahaan kan. Ya, jadi komputer itu tidak boleh input hal-hal yang pribadi. Ya, apalagi itu ya, main game atau gimana. Wah, udah keteraruan lah. Ya, juga fasilitas-fasilitas yang lain juga. Ya, seperti kalau tingkat tinggi itu kan ada fasilitas mobil. Ya, kalau mobil itu mobil perusahaan. Ya, bukan mobil pribadi. Ya, jadi harus digunakan untuk urusan kantor. Ya, jadi bisanya dalam mobil ya harus di, apa ya, jaga ya. Ya, jaga ya, kapanpun boleh pakai, bisa pakai oleh orang lain di dalam kantor gitu. Ya, itulah namanya, harus membatalkan ya, dengan kata lain harus membatalkan mana yang urusan pribadi, mana yang urusan kantor. Ya, juga itu ya, bicara dengan teman-teman juga, ya. Ya, pokoknya saya bicara apakah sebagai pribadi atau apakah sebagai seorang karyawan kantor. Ya, maaf ya, kalau saya ngomong agak ketat ya. Tapi ya, yang paling jelas, paling jelas, begitu kita datang ke kantor, atau ya kantor dan perusahaan, ya kita dibayar. Ya, yang kemarin juga bicara ya, kalau kita betul-betul itu ya, tidak mencampuri urusan dan urusan pribadi, bukan kosikondo, ya, pasti perusahaan bila maju. Ya, memang sekarang itu ya, kondisi covid, corona, itu masih ada hambatan ya. Ya, tapi justru dalam kondisi covid, inilah waktu-waktu yang longgar, kita memutarkan otak, bagaimana perusahaan ini bisa survive, bisa lebih maju lagi, ya kita mengeluarkan ide. Dan untuk mengeluarkan ide, kita cari, apa yang mohonnya, cari ide itu ya, website, internet, atau gimana, WA, Facebook, ya boleh. Tidak boleh, ya, asal demi kemajuan, atau asal demi kumpulkan, apa namanya, informasi-informasi, demi perusahaan, ya, tidak boleh demi pribadi, demi organisasi pribadi, dan sebagainya, ya. Sampai sekian ya hari ini ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.